Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 21 Yesus ke Yerusalem selaku raja Yesus dan murid-muridnya sudah hampir sampai ke Yerusalem Mereka berhenti dahulu di Betfagi Pada suatu bukit yang disebut Bukit Zaitun Ia memilih dua orang muridnya untuk disuruh mendahuluinya Katanya kepada mereka, Pergilah ke desa yang di depan itu Pada saat kamu memasuki desa itu Kamu akan menemukan seekor keledai betina yang terikat dan anaknya ada di sana Lepaskan ikatannya dan bawalah kedua-duanya kepadaku Jika ada orang yang bertanya kepadamu, katakan kepadanya Tuhan memerlukan keledai itu dan dia akan mengembalikannya segera Hal itu terjadi sebagaimana telah dikatakan Nabi Katakan kepada Putri Sion Lihatlah, rajamu sedang datang kepadamu Raja itu sangat rendah hati Ia mengendarai seekor keledai muda yang lahir dari keledai beban Kedua murid itu pergi dan melaksanakan segala sesuatu yang dikatakan Yesus kepada mereka Mereka membawa kedua-duanya, induk keledai dan anaknya Mereka meletakkan pakaiannya di atas keledai itu Lalu Yesus duduk di atasnya Sebagian besar dari orang yang berkumpul itu meletakkan pakaiannya di atas jalan Ada juga yang memotong ranting-ranting pohon dan meletakkannya di atas jalan Orang banyak yang berjalan di depannya maupun yang di belakangnya berteriak Pujilah anak Daud selamat datang Allah memberkati dia yang sedang dalam nama Tuhan Terpujilah Allah yang di surga Ketika Yesus memasuki Yerusalem Gemparlah seluruh kota Mereka bertanya-tanya Siapakah orang itu? Banyak orang yang mengikuti Yesus menjawab Orang itu Yesus, ia nabi yang berasal dari kota Nazaret di Galilea Yesus di pelataran bait Kemudian Yesus memasuki pelataran bait Ia mengusir semua orang yang sedang berjualan di pelataran bait itu Ia juga menjungkir balikan meja penukar uang Dan bangku-bangku tempat orang menjual burung merpati Katanya kepada mereka Dalam kitab suci tertulis Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya tempat persembunyian pencuri Beberapa orang buta dan orang lumpuh Datang kepada Yesus di pelataran bait Dan dia menyembuhkannya Para imam kepala dan guru Taurat Melihat Yesus telah melakukan perkara-perkara besar Mereka mendengar anak-anak kecil memujinya di pelataran bait Anak-anak itu berteriak Terpujilah anak Daud Ketika mereka melihat itu semua Mereka marah Mereka berkata kepadanya Apakah engkau mendengar yang dikatakan anak-anak itu? Jawabnya kepada mereka Ya, aku mendengar Pernahkah kamu membaca hal ini dalam kitab suci? Engkau membuat supaya anak-anak dan bayi-bayi memuji engkau Kemudian ia meninggalkan mereka Keluar dari kota itu Dan pergi ke Bethania Ia bermalam di sana Yesus mengutuk pohon arah Pagi-pagi keesokan harinya Ketika Yesus kembali ke kota Ia merasa lapar Ia melihat sebatang pohon arah di tepi jalan Dia datang kepada pohon itu untuk mengambil buahnya Tetapi ia tidak menemukannya Yang ada hanya daun-daun Dia berkata kepada pohon itu Engkau tidak akan pernah berbuah lagi Pohon arah itu langsung kering Murid-murid melihat hal itu Dan mereka sangat terkejut Mereka bertanya Bagaimana pohon arah itu bisa langsung kering? Jawab Yesus kepada mereka Yakinlah Jika kamu percaya dan tidak ragu-ragu Kamu dapat juga melakukan hal yang aku buat kepada pohon itu Bahkan kamu bisa melakukan lebih daripada itu Kamu akan mampu berkata kepada gunung itu Terangkatlah dan masuklah ke dalam laut Dan jika kamu percaya dan kamu tidak bimbang Gunung itu akan masuk ke dalam laut Jika kamu percaya Kamu akan menerima yang kamu minta dalam doa Tentang kuasa Yesus Yesus masuk ke pelataran Ba'id Ketika ia sedang mengajar di sana Para imam kepala dan tua-tua bangsa itu datang kepadanya Mereka mengatakan Dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapa yang memberi kuasa kepadamu untuk melakukannya Ia menjawab dan berkata kepada mereka Aku akan bertanya juga tentang sesuatu kepada kamu Jika kamu menjawab aku Akanku katakan dengan kuasa apa aku melakukan semua itu Apakah baptisan Yohanes berasal dari surga atau dari manusia Mereka membicarakan pertanyaan Yesus Dan berkata satu sama lain Jika kita menjawab bahwa baptisan Yohanes berasal dari surga Ia akan menjawab Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepada Yohanes Dan kalau kita menjawab bahwa baptisan Yohanes berasal dari manusia Kita takut kepada orang banyak Karena mereka percaya bahwa Yohanes seorang nabi Mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Ia berkata kepada mereka Aku juga tidak akan mengatakan dalam kuasa apa aku melakukannya Perumpamaan tentang dua anak Sekarang katakan kepadaku pendapatmu tentang hal ini Ada seorang yang mempunyai dua anak laki-laki Ia datang kepada anak yang tertua dan berkata Anakku, bekerjalah di kebun anggur hari ini Anaknya menjawab Aku tidak mau Kemudian dia mengubah pikirannya Lalu pergi Kemudian bapak itu pergi kepada anak yang termuda Dan mengatakan yang sama Anak itu menjawab Ya ayah, aku akan pergi Tetapi ia tidak pergi Yang manakah dari kedua anak itu Yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka Yang tertua Kata Yesus kepada mereka Yakinlah Para pemungut pajak dan pelacur Akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah Yohanes datang menunjukkan jalan yang benar kepada kamu Dan kamu tidak percaya kepadanya Tetapi para pemungut pajak dan pelacur percaya kepadanya Walaupun kamu sudah melihat yang terjadi Tetapi kamu tidak mau bertobat dan mempercaya Yohanes Allah mengutus anaknya Dengarlah perumpamaan ini Ada seorang yang mempunyai kebun anggur Ia menanam anggur di kebun dan membuat pagar di sekelilingnya Dan menggali lubang tempat memeras anggur Kemudian dia mendirikan menara pengawas Serta menyewakan kebun anggurnya kepada petani-petani lalu bepergian Ketika tiba musim panen Dia mengutus hamba-hambanya berbicara dengan petani yang menyewa kebunnya Ia mau mengambil buah yang menjadi bagiannya Para petani menangkap hamba-hamba pemilik kebun itu Mereka memukul yang seorang Membunuh yang lain Dan melempar hamba yang ketiga dengan batu hingga mati Pemilik kebun itu menyuruh hamba-hambanya lebih banyak lagi Para petani itu melakukan hal yang sama terhadap mereka Akhirnya ia memutuskan untuk mengutus anaknya sendiri Kepada para petani itu Katanya mereka pasti menghormati anakku Ketika mereka melihat anak pemilik kebun itu Mereka saling mengatakan Ia adalah ahli warisnya Mari kita bunuh dia dan kita ambil warisannya Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur Dan membunuhnya Jadi apa yang akan diperbuat pemilik kebun kepada mereka Apabila ia pulang Para pemimpin Yahudi itu berkata kepadanya Ia pasti akan membunuh para petani yang jahat itu Kemudian dia akan menyewakan kebun anggurnya Kepada petani yang lain yang mau membayar sewanya Apabila musim panen tiba Kata Yesus kepada mereka Kamu pasti sudah membaca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang telah menjadi batu penjuru Tuhan telah membuat hal itu terjadi Dan kita melihatnya luar biasa Karena itu Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah Akan diambil dari kamu Dan akan diberikan kepada orang yang menghasilkan buah yang layak untuk kamu Orang yang jatuh ke atas batu akan hancur Dan jika batu itu jatuh menimpa seseorang Orang itu akan remuk Ketika imam-imam kepala dan orang farisi mendengar perumpamaan itu Mereka mengerti bahwa Yesus sedang berbicara tentang mereka Mereka mencoba menangkap dia Tetapi mereka takut kepada orang banyak Semua orang percaya bahwa ia adalah nabi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!